selamat menikmati dan ingat teman-teman di segmen pertama tadi Ustadz Zulham menyampaikan bahwasannya ketika tentang warisan tersebut yang terpenting adalah bagaimana kita menjalankan syariat atau yang atau kita menjalankan sesuai dengan aturan agama kita maka tidak akan timbul perpecahan dan lain sebagainya karena banyak sekali orang yang bertengkar bahkan sampai bunuh-bunuhan hanya karena warisan teman-teman jadi kalau seandainya semua itu memang sudah mengikuti yang namanya rules atau aturan atau hukum dari agama kita maka insya Allah semuanya akan baik-baik saja ya sahabat kumoslim di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang jengkot teman-teman namun sebelum saya bacakan detail pertanyaannya saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke salam tv peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Hala Ustadz dengan cara chat ke nomor whatsapp 0852 9667 1046 apabila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama silahkan tanya langsung di segmen yang kedua ini kita hubungi kembali Ustadz Zulham Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, apakah mencukur jengkot itu berdosa? Mohon pencerahannya Ustadz Ma'ashirul muslimin wal muslimat rahimani warahmatullahi wabarakatuh Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda qasus syawarib wa'afulliha ya, hendaklah kalian menggunting kumis kalian dan biarkanlah jengkot kalian dari sini para ulama kita menyebutkan bahwa jengkot termasuk sunnah dari Nabi kita bahkan perintah Nabi sallallahu alaihi wa sallam untuk memelihara jengkot dan kalau kita lihat, ya bagaimana bahwa Nabi kita juga berjengkot ya, sebutkan dalam sebuah hadis ketika beliau beruduk ya, para sahabat meriwetkan bahwa beliau menyelahnya lah jengkot yang menunjukkan bahwa beliau memiliki jengkot yang sangat lebat begitu pula, ya para Nabi lainnya seperti Nabi Harun ya, dalam kisahnya ketika Nabi Musa marah, ya, dan mengambil kepala rambut serta, ya, jengkot daripada Nabi Harun alaihi wa sallam menunjukkan bahwa Nabi Harun dan Nabi Musa dan Nabi-Nabi lainnya memiliki jengkot ini diantara sunnah bagi laki-laki ya, untuk memelihara jengkotnya masih pun ada perbedaan diantara para ulama tentang apakah, ya jengkot tersebut sama sekali biar tidak boleh kita memotongnya sedikit pun artinya dilarang hanyalah mencukurnya ya, sebagian ulama mengatakan yang diharamkan ialah mencukur habis itu yang diharamkan mencukur habis jengkotnya itu yang diharamkan ya, karena Nabi, ya, ketika itu melihat ada orang-orang Nasrani ataupun orang-orang, ya, dari kalangan Romawi datang dalam kondisi kumis yang dipanjangkan jengkotnya dicukur Nabi katakan apa? khaliful musyrikin selisih orang-orang musyrikin ya, kenapa? tidaklah kalian memotong memotong kumis kalian ya, kemudian membiarkan jengkot kalian nah, ini kata para ulama yang dilarang adalah ketika orang mencukur habis jengkotnya ada pun orang kemudian dia rapikan ya, dia potong sedikit untuk merapikannya makanya tidak ada masalah tapi ini perbedaan pendapat diantara para ulama kalau menurut Syekh Hussain bin Syekh bin Bas mengatakan, biarkan saja ya, sesuai dengan konsekuensi daripada hadis yang kita baca kata Nabi apa? wawafiru, biarkan ya, kemudian juga perlebat kemudian a'fu ya, biarkan jengkot kalian ya, jangan dipotong ataupun dicukur habis ini termasuk yang dilarang dalam agama kita tapi Allah Ta'ala alam ya, tentunya kita berusaha mengamalkan sunnah Nabi SAW dengan ya, laki-laki yang memelihara jengkotnya jangan sampai mencukur habis karena diantara perbedaan laki-laki dan perempuan ialah jengkot ini diantara sunnahnya diantara ya sunnah ya, penciptaan Allah SWT yang berikan kepada laki-laki itu berupa jengkot sebagai penanda di seorang laki-laki ya dan juga kita ingin mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW kemudian kalau gak bisa kita mengamalkannya belum bisa karena tuntutan kerjaan kita atau masyarakat kita jangan pernah kita menentangnya jangan pernah kita mengejeknya ini sangat penting kita untuk pahami ada orang ya menentang sunnah ini yang mengatakan berbagai macam perkaraan tidak layak diucapkan karena apa itu merupakan sunnah Nabi SAW belum bisa mengamalkan jangan mengejek jangan menentang dan mintalah hidayah kepada Allah SWT dan kalau kita sudah bisa mengamalkannya Alhamdulillah bersyukurlah kepada Allah istiqamalah di atas sunnah ini Wallahu ta'ala iya syukurin syukurin jazakallah khairan Ustazul Rahmat penjelasan dan jawabannya Masya Allah ya teman-teman ini terkait atau persoalan jenggot ya jenggot ini merupakan sunnah ya teman-teman disunnahkan kita itu atau diperintahkan untuk memanjangkan atau membiarkan jenggot kita ya dibiarkan jenggotnya namun ada khilaf dari para ulama kita bahwasannya kalau seandainya kita ingin merapikan merapikan jenggot misalnya mungkin terlihat semak atau lain sebagainya misalnya ya ingin dirapikan maka ini boleh ini adalah salah satu pendapat namun ada juga pendapat lain yang lebih cari amannya itu memang dibiarkan aja karena memang hadisnya seperti itu membiarkan jenggot nah ini cari amannya ya teman-teman jadi namun yang udah disepakati adalah kalau seandainya mencukur jenggot sampai habis nah ini baru gak boleh teman-teman kita cukur habis ya itu tidak boleh yang dibolehkan itu kumis ya kumis itu boleh karena kita memang dihancurkan untuk memotong kumis dan membiarkan jenggot seperti itu teman-teman Allah alam semoga tercerahkan dan buat teman-teman yang belum bisa mengamalkan sunnah untuk berjenggot jangan mencaci atau mencela orang yang memanjangkan jenggot ya kalau kita tidak bisa seenggaknya jangan menghina atau mencela atau bahkan sampai mengatang-atain seperti itu ya ya sahabat kumis nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya jangan kemana-mana tetap di program hal ustad ustad ana seringkali merasa berbangga dengan diri ana dan memberitahukan hal ini kepada orang lain apakah boleh seperti ini ustad mohon pencerahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih